Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Daniel Bani dari GKI Kebayoran Baru Jakarta Renungan kita hari ini Sabtu 8 Juli 2023 berjudul Tuhan Sumber Gembiraku didasarkan pada Lukas 10 ayat 21-24 Sebelumnya mari kita berdoa Kami sungguh rindu agar hidup kami terus memuliakan engkau Pandulah kami dengan firmanmu agar kami dapat mewujudkan kerinduan untuk memuliakan engkau sepanjang hidup kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat dari permenungan kita adalah Lukas 10 ayat 23 Saya akan membacakannya untuk kita semua Demikianlah firman Tuhan Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-ria Tuhan sumber gembiraku Penggalan lirik lagu Madah Bakti 477 ini Pernah dipopulerkan oleh Mendiang Gregorius Jaduk Ferianto Seniman kenamaan asal Yogyakarta bersama kelompok musik kuah etnika Terlukis begitu kuat dari syairnya Kegembiraan yang bersumber dari Tuhan Melalui keindahan alam semesta Tuhan dijumpai dan dipuji Kegembiraan yang kuat tampak saat Yesus dikuasai oleh roh kudus Sang anak dalam kuasa roh kudus menyatakan syukur dan sukacitanya kepada sang bapak Yesus berterima kasih kepada bapak Karena melalui dirinya para murid sebagai orang biasa mengalami karya Allah Trinitas Yesus secara sengaja memberi dikotomi Antara para nabi dan raja dengan para murid sebagai orang biasa Hal tersebut untuk menunjukkan betapa luar biasanya anugerah yang diterima para murid Karena berjumpa bapak melalui karya sang putra Pada saat momen menoleh Yesus menyebut para murid sebagai orang-orang yang berbahagia karena pengalaman iman ini Pengenalan utuh para murid terhadap sang anak adalah perjumpaan sepenuhnya dengan bapak itu sendiri Iman yang mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan adalah iman yang meluapkan kebahagiaan Ada berbagai cara Tuhan menyapa dan menjumpai kita Salah satunya adalah melalui alam semesta ciptaannya Bagaimanapun cara kita berjumpa Tuhan Biarlah itu menjadi pengalaman yang digenangi rasa syukur Mari kita berdoa Kami sungguh rindu agar hidup kami terus memuliakan engkau Pandulah kami dengan firmanmu Agar kami dapat mewujudkan kerinduan untuk memuliakan engkau sepanjang hidup kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikianlah rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!